Tuhan memberikan manusia itu mau jadi apa bisa, semua dikasih, saya jadi pelawang. Siapa yang tak kenal dengan sosok komedian yang satu ini? Sejak tahun 90-an, nama komeng sudah mulai dikenal di industri buran tanah air. Tak heran jika dia menjadi sosok orang sukses dan kaya raya saat ini. Semua itu berkat kerja kerasnya yang tidak pernah pudar dari dirinya. Bahkan ada kabar mengejutkan. Katanya nih, mengkomeng memiliki koleksi kendaraan mewah yang tidak hanya satu unit saja lho. Widih, keren gak tuh? Jelas keren dong, kira-kira apa saja koleksi kendaraan mewah milik komeng? Sekarang sudah bergelimbang harta. Intip koleksi kendaraan mewah dan kekayaan komeng. Punya rumah mewah Alfian Syah Bustami, yang lebih dikenal dengan komeng, merupakan salah satu komedian senior tanah air era 90-an yang hingga hari ini masih tetap aktif di dunia hiburan. Tentu membutuhkan perjalanan besar agar komeng bisa tetap bertahan hingga kini. Dari hasil kerja kerasnya itulah, komeng membeli rumah untuk dirinya dan keluarga. Mengintip unggahan video di kanal Youtube John Jawir, yang diunggah pada Mei 2019, rumah komeng ini terbilang luas dan megah. Bahkan rumah komeng ini terbagi menjadi dua, yang untuk dirinya bersama istri dan untuk kedua anaknya. Bagus atalah Aldi dan ganteng Maritza Aldi. Dua rumah ini terbilang sama-sama luas. Namun, dalam video tersebut, lebih banyak diperlihatkan rumah untuk anak komeng yang didominasi oleh warna putih. Sekelumit rumah komeng pun sempat ditampilkan. Portret Keseluruhan Rumah Komeng Melihat bagian depan rumah komeng yang bertingkat ini, desain dan cat berwarna yang dipilih memberikan kesan megah. Sementara itu, rumah anaknya memiliki cat putih, tampak kedua rumah itu dipisahkan oleh sebuah gang kecil. Halaman kedua rumah juga terbilang luas. Tampilan salah satu ruangan di rumah anak komeng memperlihatkan dominasi warna putih pada catnya. Terdapat juga barang-barang pajangan. Rumah anak komeng juga dilengkapi oleh dapur bersih. Saat rekaman ini diambil, terlihat banyak peralatan masak yang sedang disiapkan karena sedang ada acara. Di rumah anak komeng, terdapat ruangan yang diselesa sofa-sofa merah yang tampak nyaman untuk diduduki. Di dalam ruang tamu, terdapat dua buah kursi yang memiliki sandaran tinggi. Terdapat juga meja yang diisi oleh lampu dan jam. Kamar salah satu anak komeng turut ditampilkan dalam video ini. Di dalamnya, terdapat satu unit televisi, lemari es, serta sebuah kursi santai. Menelusuri rumah komeng, terdapat juga sebuah musola yang memiliki cat tembok serba putih. Karir Karir komeng sebagai komedian diawali dengan mengikuti festival lawak bersama teman-temannya dan membentuk grup lawak berdama Daimor. Pada tahun 1990-an, grup Daimor tersebut terdiri dari Rudy, Mamu, dan Jarwo Kuat. Ketiganya sering tampil di berbagai acara. Kepopuleran grup lawak komeng dan kawan-kawan ini bahkan membawa ketiganya menjuarai festival lawak lebih dari 10 kali. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selanjutnya, komeng kerap muncul di layar kaca mengisi acara drama komedi di TVRI. Lalu ia dipercaya untuk mengisi beberapa program komedi seperti kompor Diamor di TVRI tahun 1991-1995. Namanya kian melesat ketika membawakan program acara spontan di SCTV dan TransTV tahun 1995-2003 pada SCTV. Dan 2003-2004 TransTV. Hingga saat ini, tahun 2022, komeng masih terus eksis membintangi beberapa program televisi. Di antaranya, Gokil, Ini Ramadan, dan Komedi OKD. Jadi Pelawak Termahal Nama besar komeng di panggung hiburan membuat komeng dianggap pelawak legenda oleh masyarakat Indonesia. Tentu tidak mudah masyarakat melabelkan komeng sebagai pelawak legenda. Dengan banyolan-banyolan yang bisa mengundang tawa yang bisa untuk didengarkan. Pahit asam manis kehidupan karir di panggung hiburan khususnya dunia lawan. Sudah dirasaikan oleh komeng selama lebih dari 20 tahun berkarya. Namun, pria bernama asli Alfian Syah Bustami tidak merasa bahwa dirinya adalah pelawak legenda. Karena dianggap pelawak legenda muncul sebuah kabar burung. Kalau pria berusia 50 tahun dianggap sebagai pelawak termahal di Indonesia. Akan tetapi, ayah dari tiga anak itu tidak merasa kalau ia adalah pelawak termahal di tanah air. Suami dari Apriliana Indra Dewi itu justru merasa salah satu pelawak yang tidak giat bekerja dan menerima semua pekerjaan yang televisi. Komeng menegaskan dirinya bukanlah pelawak yang mencari tenar agar bisa punya uang banyak. Sehingga ia jarang merawiri di televisi. Koleksi Kendaraan Milik Komeng Tak hanya itu rumah bercat putih tersebut. Ternyata memiliki tanaman yang cukup luas di bagian dalam. Rumahnya pun tampak terlihat berada di kawasan yang tak ramai. Dikutip greathot.id dari Great Star. Komeng tinggal di rumah yang bercat di dominasi warna putih. Terdapat pagar tinggi dengan warna senada. Beberapa mobil bercejar di garasinya. Rumah dengan taman kecil di bagian depan. Namun saat masuk ke dalam, terdapat taman yang cukup luas. Taman yang ditumbuhi beberapa pohon besar. Di tempat itu pula, Sapri dan Komeng berbincang satu sama lain. Mereka juga makan bersama. Kendaraan mewah dengan harga fantastis terjejar sangat rapi di garasi rumahnya. Semua itu hasil dari kerja kerasnya Komeng di industri hiburan tanah air. Dan juga ditambah dengan beberapa bisnis yang ia geluti bersama dengan sang istri dan juga anak-anaknya. Hmm, ternyata jarang tersorot. Eh, malah langsung bikin melungu. Terima kasih telah menonton!